Intro Salah satu isu yang sangat-sangat menggemparkan, sangat-sangat menakjubkan pada hari ini dimana salah satu bekas menteri belia dan sukan yaitu Syed Sadik yang berumur 30 tahun didakwa terlibat dalam satu kes penyelwengan berjumlah RM 1 juta ringgit ini salah satu isu yang menggemparkan baru-baru ini Syed Sadik didakwa bersubah dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM 1 juta ringgit untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana di CIMB Bank Berhad menara CIMB KL Central Jalan Central 2 di Kuala Lumpur pada March 6 2020 anak kelahiran Johor Baharu itu didakwa menyalahguna sebanyak RM 120 ribu daripada akaun MyBank Islam Berhad milik armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan uang di Malayan Bank Berhad ini salah satu isu yang menggemparkan beliau juga berhadapan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan uang haram iaitu memindahkan uang masing-masing sebanyak RM 50 ribu dalam akaun MyBank Islamik Berhad miliknya ke akaun armada saham Bumi Putra miliknya juga dipercaya merupakan hasil aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling Taman Perling Johor Baharu pada 16 dan 19 Jun 2018 ini salah satu isu yang mengejutkan buat seluruh rakyat pada hari ini dimana media ini mengatakan bahwa Syed Shadik terlibat dalam satu kes penyelewengan dan bersubahat dalam satu isu penyelewengan sebanyak RM 1 juta ringgit adakah Syed Shadik bakal dipenjarakan ataupun akan diremangkan? ini salah satu persoalan saya oke baiklah sebelum saya meneruskan isu yang tergempar mohon kiranya pertimbangkan tolong tekan butang subscribe dan sharekan video ini lebih kurang 10 minit yang lepas media ini berkata mahkamah tinggi pada hari ini diberitahu bahwa pengeluaran RM 1 juta daripada akaun angkatan bersatu anak muda bukan arahan daripada ahli parlimen muar Syed Shadik Syed Abdurrahman bekas ketua penerangan armada ulayah Akamah Husamuddin berkata semasa perbincangan dalam kumpulan G5 di rumah Syed Shadik bekas menteri belia dan sukan itu tidak pernah mengarahkan bekas penolong bendahari armada bersatu Rafiq Hakim Razali mengeluarkan uang tersebut selain ulayah Akamah kumpulan G5 yang terdiri daripada pimpinan tertinggi armada yang iaitu Syed Shadik yang ketika itu ketua armada Rafiq Hakim penolong setiausaha armada Ahmad Rizwan Muhammad Syafi'i ketika itu dan naib ketua armada Muhammad Aizad Roslan menurut ulayah Akamah beliau tidak mempunyai pengetahuan mengenai cara bagaimana Rafiq Hakim akhirnya memilih untuk membahagikan dan mengedarkan dana tersebut selain itu juga ulayah Akamah berkata Syed Shadik tidak pernah menyatakan bahawa beliau berhak terhadap uang di dalam akaun armada karena ia adalah hasil titik peluhnya yang perlu digunakan untuk manfaat politik katanya merujuk saksi tersebut kepada kenyataan kepada SPRM baru-baru ini timbalan pendakwaraya Datuk Wan Saharudin Wan Ladin berkata terdapat pencagahan antara kenyataan tersebut dengan kenyataan saksi berkenaan di mahkamah pada hari ini saksi pembelaan ketiga tidak bersetuju bahawa beliau tidak mengetahui arahan pengeluaran RM 1 juta kerana perbincangan bersama kumpulan G5 tidak membabitkannya dan Muhammad Aizad sebaliknya hanya melibatkan Syed Shadik Rafiq Hakim dan Ahmad Rizwan Wan Saharudin kemudian memohon untuk memasukkan tiga muka surat daripada keseluruhan kenyataan ulayah kepada SPRM sebagai eksibit bagaimanapun peguam Gobin Singh Dio membanta atas alasan kenyataan itu tidak boleh digunakan untuk mencabar kredibiliti saksi berkenaan yang merupakan saksi pembelaan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid membenarkan permohonan pihak pendakwaan itu semasa peguam tiara Katrina Fuad meminta ulayak akamat menjelaskan mengenai pencagahan dalam kenyataan tersebut saksi itu juga berkata pegawai penyesat SPRM bertanyakan dua soalan yang berbeza apakah soalan yang ditanyakan SPRM pertama apabila SPRM tanya soalan adakah semasa mesyuarat YB Sid Sadik mengarahkan pengeluaran RM 1 juta apa yang dijawabkannya jawabannya tidak mengarahkan soalan yang kedua apabila SPRM menanya mungkin di luar waktu itu ada menyuruh Rafiq Hakim keluarkan RM 1 juta apa yang dijawabkannya dia berkata dia tidak tahu ini salah satu isu yang menggemparkan dua persoalan yang ditanya jawabannya tidak ada dan tidak tahu adakah ini salah satu mainan dan adakah ini juga salah satu bahwa Syed Sadik memang terpelit dan terlibat dalam satu kes penyeloengan yang berjumlah RM 1 juta Syed Sadik di dakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana berjumlah RM 1 juta untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu di CIMB Bank Berhad menarah CIMB KL Central Jalan Central 2 di Kuala Lumpur pada 6 Mac 2020 anak kelahiran Johor Baharu itu di dakwa menyalahguna RM 120 ribu daripada akaun MyBank Islamik Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dengan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang itu di Malaysia maaf Rafiq Hakim melupuskan wang itu di Malayan Bangin Berhad Jalan Pandan 36E Taman Pandan Jaya di Kuala Lumpur antara 8 dan 21 April 2018 beliau juga berhadapan dua pertuduhan melibatkan diri dalam aktiviti pengubahan wang haram yaitu memindahkan wang masing-masing sebanyak RM50 dalam akaun MyBank Islamik Berhad miliknya ke akaun amanah saham bumi putra miliknya dipercayai merupakan hasil aktiviti halam di sebuah bank di jalan persisiran Perling Taman Perling Johor baru pada 16 dan 19 Jun 2018 ini salah satu isu yang menggempatkan buat seluruh rakyat pada hari ini seperti yang saya telah katakan sebentar tadi adakah bekas menteri belia dan sukan yaitu Sid Sadik bakal dikenakan tindakan dan bakal menerima hukuman disebabkan atas satu pertuduhan berkaitan dengan bersubahat menyeleweng RM 1 juta ringgit ini salah satu isu yang mengemparkan oke baiklah jangan lupa tinggalkan komen anda adakah isu ini benar tinggalkan komen anda nyatakan di dalam channel ini oke baik setakat share informasi dari saya untuk anda kita akan berjumpa lagi salam jumpa dan salam kenal bye bye